Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam hormat sahabatku semuanya Dimanapun saudara pun ada Seperti biasa yang belum subscribe Silahkan di subscribe channel Yang paling mantap ini kawan Nah disini Kita akan berbagi informasi kawan ya Ini dari Disadur dari media online NKRIPost.com Jadi saya ambil dari NKRIPost.com Dengan judul Ini detik-detik jurnalis Alami pelecehan seksual Dirakernas Partai Umat Partai Umat Beri penjelasan begini Partai Umat melalui juru bicaranya Mustafa Nahra Wardaya Meminta maaf atas Pelecehan seksual yang menimpa Seorang wartawati media online Berinisial D Yang sedang bertugas Meliput rapat kerja nasional Atau rakernas Partai Umat Di Asrama Haji Pondok Gede Jakarta Timur Selasa 14 Februari 2023 Mustafa turut Meminta maaf Karena pihaknya Tidak bisa mengenali Terduga pelaku Pelecehan seksual tersebut Kami sampaikan Permenuang maaf setulus-tulusnya Kepada jurnalis tersebut Karena bagaimanapun Sebagai partai Kami tidak memiliki perangkat Untuk mengenali pelaku Ujar Mustafa Dalam keterangannya Selasa 14 Februari 2023 Seperti dikutip Dari Kompas Mustafa mengaku Sudah meminta maaf Kepada redaktur Di media online Tempat korban bekerja Dia memohon maaf Apabila panitia Lalai dalam Merespons Dugaan Pelecehan seksual tersebut Kami sudah bertemu Dengan jurnalis Yang mengaku Sebagai korban Pelecehan tersebut Dan kami baru tahu Ada kejadian Setelah redakturnya Yang memberitahu kami Ujar dia Kemudian Mustafa mengklaim Sudah memberikan pengumuman Melalui pengarah suara Agar berhati-hati Terhajat Terhadap kejadian Yang tak diinginkan Dia mengatakan Hal itu Berdasarkan Pengalamannya Yang sering mengikuti Kegiatan serupa Menurut dia Biasanya ada penyusup Yang masuk Ke arena acara Menurut Mustafa Kejadian Pelecehan seksual Di acara Partai Umat Baru kali ini Terjadi Sejak Partai Besutan Amin Rais Itu dibentuk Kami sendiri Menurunkan Tim keamanan Lebih dari 100 persenil Selama Rakernas Namun Dalam kondisi Seperti itu Saya rasa Sangat sulit Terdeteksi Oleh tim Keamanan Apalagi Jurnalik tersebut Tidak langsung Lapor kepada kami Ujar Mustafa 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 mengatakan Korban sebenarnya Bukan dilecehkan Di dalam kegiatan resmi Rakernas Partai Umat Akan tetapi Korban dilecehkan Ketika sedang Melaksanakan Wawancara Terhadap Mantang Gubernur DKI Jakarta Anies Basiudan Di area Luar gedung Ada pun Situasi saat itu Sangat sesak Sehingga Kondisi ricu pun Tak terhindar Kami sudah Mengantisipasi Sebenarnya Dengan Menyediakan Press Room Namun Malah terjadi Doorstop Di luar Agenda resmi kami Ujar dia Kronologi Kejadian Bermula Ketika Ketika Pihak Partai Umat Menyediakan Ruang Konferensi Pers Untuk Anies Basiudan Selaku Bakal capres Partai Umat Yang hadir Ke lokasi Namun Anies Memilih Untuk Konferensi Pers Di luar Ruangan Yang disediakan Oleh Panitia Walhasil Awak media Mewancarai Anies Di luar Ruangan Saat itu Kondisinya Sangat sesat Lantaran Banyak Kadir Partai Umat Yang Antusias Bertemu Dengan Anies Di tengah Di tengah Proses Wancara Tersebut D Mengalami Pelecehan Soksial Namun D Mengaku Tidak Melihat Secara Jelas Wajah Polaku Ini Ini Kawannya Ini Kan Partai Partai Baru Sudah Mendapatkan Situasi Seperti Ini Ini Bisa Bisa Ini Kalau Tidak Clear Ya Kan Bisa Bisa Partai Tidak Dapat Simpatik Dari Rakyat Indonesia Ya Karena Beritanya Seperti Itu Nah Terkait Pelecehan Ini Sendiri Sarang Saya Kepada Wartawati Ini Seharusnya Dilaporkan Kepolisi Dilaporkan Kepolisi Kalau Ada Pelecehan Begitu Apalagi Mungkin Situasinya Banyak Orang Ya Jelas Kalau Ini Dibiarkan Ya Apalagi Ini Atas Nama Partai Umat Yang Baru Saja Berdiri Jangan Sampai Kehilangan Simpatik Rakyat Terkait Karena Adanya Masalah Seperti Ini Ya Jadi Kepada Sahabat Sahabatku Ini Menjelang Pesta Demokrasi Kedepan Ini Ya Mari Kita Tetap Jaga Kondusitivitas Ya Kalau Pak Prabowo Selalu Mengatakan Mari Kita Berpolitik Mendahulukan Adap Dan Etika Ya Jangan 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 Yang Ingin Ya Berusaha Menjatuhkan Yang Lain Untuk Ya Menjatuhkan Yang Lain Dengan Cara Keji Fitnah Dan Sebagainya Nah Itu Yang Sampaikan Oleh Pak Prabowo Makanya Di 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 Lingkaran Kita Di Pak Prabowo Ini Mengajari Berpolitik Yang Arab Dan Beritika Ya Sopan Santun Ini Kawan Jadi Kedepannya Mari Kita Mengikuti Poster Migrasi Dengan Dengan Baik Beda Pilih Dalam Pilih Pilih Itu Biasa Tapi Jangan Putus Tali Silaturahmi Kawan Jangan Sekali Putus Tali Silaturahmi Tidak Perlu Menjelekan Menjatuhkan Yang Lain Dengan Cara Cara Keji Kayak Kita Yang Ada Di Lingkaran Pak Prabowo Apa Program Program Pak Prabowo Apa Saja Yang Sudah Dilakukan Pak Prabowo Itu Yang Kita Piralkan Tanpa Harus Mencari Kekurangan Atau Memfitnah Di Luar Lingkaran Lingkaran Kita Begitupun Sebaliknya Biar Tidak Ada Saling Serang Menyerang Tidak Saling Fitnah Tidak Saling Menjelekan Tidak Timbul Kebencian Karena Ini adalah Posta Demokrasi Yang Paling Mahal Di Negeri Adalah Persatuan Indonesia Makanya Pak Prabowo Waktu Beliau Kalah Dalam Pilpres Kemudian Diminta Bergabung Ke Pemerintah Pak Jokowi Pak Prabowo Itu Mau Nimbang Memikirkan Apa Positif Negatif Bergabung Ke Pemerintah Jokowi Ternyata Positif Yang Lebih Besar Artinya Disini Pak Prabowo Rela Dicacu Dimaki Oleh Kelompoknya Demi Untuk Kepentingan Yang Lebih Besar Yaitu Kepentingan Umum Yaitu Persatuan Indonesia Menyelamatkan Indonesia Ini Yang harus Kita Lihat Pada Diri Pak Prabowo Jangan Ikuti Mereka Mereka Pemimpin Pemimpin Atau Elit Elit Atau Siapapun Toko Yang Mengajak Pengikutnya Untuk Memboncur Orang Lain Karena Beda Pilihan Jangan Ikuti Yang Begitu Kenapa Itu Merusap Persatuan Indonesia Ikuti Pemimpin Yang Tidak Mengajari Menjelekkan Orang Lain Karena Perbedaan Pak Prabowo Selalu Selalu Mengajari Bahwa Beda Pilihan Silahkan Tapi Jangan Saling Benci Nah Itu Yang Betul Ini Tidak sedikit Elit-elit Politik Toko-toko Kalau Sudah Berbeda Pendangan Politik Dia Aja Pengikutnya Membenci Orang Yang Tidak Dia Sukainya Yang Tidak Baik Baikin Videonya Kawan Tidak 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 Tidak